Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan apabila Debu ada yang lengket Maksudnya ataupun binatang yang halus-halus Biasanya suka hinggap Bisa nanti diampas lagi Setelah kering Setelah kering nanti bisa disemprot lagi Jadi gitu Biasanya saat kita ngecergi Pada binatang yang hinggap Binatang halus ya Sabun debu Biasanya saya sih Kalau udah ada yang lengket debu ini Biarkan dulu kering Nanti kita amplas kembali Amplas Jangan terlalu ditekan Tipis-tipis aja Gunakanlah amplas 360 Dan saat pengamplasan Jangan lupa Menggunakan sabun ya Sabun agar dia tidak Tidak makan terlalu dalam Nah gitu Dan ini habis evoksi ya Sudah kering juga Nah Alhamdulillah Tidak ada yang lengket Debu ataupun binatang yang halus-halus gitu ya Dan kita akan naik warna Disini Dengan Signal Red Ya 1523 Ataupun merah ya Ini Ini Lurah Maaf Signal Red Kita akan Coba Buka dulu Bungkusannya Sampai jumpa Sampai jumpa Buat teman-teman Saat pengecatan Kita lakukan Tipis-tipis aja Tipis-tipis aja Dengan jarak-jarak yang 30 cm Ataupun 20 cm Biasanya Saya Melakukan pengecatan Ini tiga kali Ya guys Untuk hasil yang Yang memuaskan Begitulah Nah ini Pengecatan pertama Nah ini belum Kena ya Setelah Pengecatan Pengecatan kering Kita Lanjut lagi Untuk Penyemprotan Yang kedua Biasanya Sekitar 10 Ataupun 15 Menit Ya Sudah kering Ya guys Jadi kita Bisa Semprot lagi Nah ini Nah ini Sudah Yang Kedua Ini Kedua ini Karena Videonya Terlalu panjang Saya skip-skip ya Nanti Penontonnya pada Bosan Nah ini Sudah Agak Gelap Untuk Warna Yang kedua Dan Untuk Yang ketiganya Juga Saya Skip Ya guys Biar Tidak Terlalu Panjang Videonya Agar Kalian Tidak Bosa Nonton Ya Usahkan Pengecatan Tiga Kali Disini Saya Menggunakan Clear 128 Clear Yang Biasa Biasa Aja Yang Murah Murah Aja Dan Kepalanya Bisa Diputar Partikal Ataupun Horizontal Ya Bisa Bujur Ataupun Mendatar Gitu Maksudnya Jadi Untuk Pengeliran Saya Biasanya Di tempat Yang pentu Ya Kalau Bisa Jangan Di tempat Yang Panas Biasanya Gasnya Itu Nguam Jadi Gak Sempat Habis Keluar Jadi Udah Kering Keluan Gitu Kering Keluan Maka Hasil Pengelirannya Jadi Kusat Agak Kasar Gitu Nah Makanya Pengeliran Itu Harus Di tempat Yang Bidu Biar Dia Kering Bersamaan Bersamaan Dengan Atas Dan Yang Bawah Untuk Pengelirannya Saya Ulangi Tiga Kali Ya Tiga Kali Semprot Maksudnya Setelah Kering Semprot Kering Semprot Tiga Kali Ya Dan Ini Sudah Yang Ketiga Kita Lihat Hasil Untuk Hasilnya Bagi Saya Ini Lumayan Ya Guys Karena Kita Ini Pakai Tangan Ya Tidak Pake Kompesor Beda Lagi Jadi Menurut Saya Ini Hasilnya Sangat Memuaskan Bincelong Guys Bincelong Guys Memang Kilap Banget Oke Jadi Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Atas Kata-kata Saya Yang Salah Mohon Dimaafin Karena Manusia Itu Tidak Lumput Dari Kesalahan Terima Kasih Untuk Teman Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh